Hai udah hari Senin ya sayang banget sih mobseka udah tamat ya nggak bisa roasting NG ya dari planet roasting NG kita bahas yang lain aja gue dapat informasi yang udah agak basi tapi boleh adalah dibahas sekarang ya dari salah satu VL gua nih kalau nggak salah nih studio with lagi ada in penggalangan dana dari uang terkumpulkan dia akan digunakan sebagai biaya produksi Bang perpaduakah ayo bangun katawan-kawan khususnya fans with fans mata juga bisa bantu kalau mau karena mereka bener-bener membutuhkan bantuan anda oke rame kita lihat dulu gambarnya katanya diambil dari situs resminya with studio ya with studio lagi makan penggalangan dana gitu jadi mereka itu minta donasi pada lupada juga agar mereka bisa terus bertahan gitu dan ini bener-bener resmi dari sana jadi bukan orang yang nipu-nipu ataupun orang yang mengatasnamakan with studio berarti hal atau rumor yang mengatakan kalau anime would itu bagus tapi enggak laku itu benar ya sebut aja anime-anime would yang bagus-bagus ada Great Pretender enggak laku Vivi bagus enggak laku Osama Ranking bagus enggak laku Ngeki no Kyojing laku malahan dikasih kemapa jadi sini gua bisa melihat ya kalau misalnya with studio ini merugi untuk anime-anime bagus mereka gitu kan ya itu sih yang bisa gua simpulkan ya soalnya bagi gua with studio ini ini salah satu studio dengan anime-anime terbaik barisannya terbaik semua gitu kalian tahu gak space family itu adalah kerjasama antara Cloverworks dan juga with studio hasilnya gila-gilaan harapan ini adalah dari itu studio eh sorry dari itu anime bisa mendongkrak lagi sistem keuangan ataupun membuat di studio ada dana untuk belanjukan animenya ini anime dianggap sebagai eh ya lagi ini ini sudah dianggap sebagai studio yang luar biasa tinggi dengan tingkat kepopuleran luar biasa untuk anime-animenya kualitasnya pun gak diraguan lagi ya hampir semua anime yang dires oleh with itu semuanya memorable punya standar cerita yang luar biasa visual memanjakan mata dan juga ya kan eksistensi yang luar biasa sedari gua menonton animenya sejak jamannya Shinjiki no Kyojin bagi yang enggak tahu gua menonton anime pertamanya with itu Shinjiki no Kyojin meskipun waktu itu masih kerjasama dengan studio bapaknya yaitu adalah IJ Production lalu mereka menresa aja anime Owa Inno Serap dan hingga berlangsung ke anime sekarang kabar dari Iron Portress Osama Ranking Finland Saga itu semuanya anime bagus semua gak ada yang gak bagus karena ada Great Pretender yang kalau gak salah Rinsu di Netflix itu juga bagus banget gitu kan masalahnya adalah seperti yang gua bilang mereka anginya bagus-bagus tapi ke malah kagak laku ya harus gua akuin sih mereka emang enggak seperti anime-anime lain yang jualan waifu nya gila-gilaan ya kan kalau anime lain tuh jualan waifu itu gila-gilaan dan buktinya mereka terus dapet reason baru terus dibahas ya kan that alive itu cuma jualan waifu sukses gotobun cuma jualan waifu sukses ceritanya ambura dulu ini faktanya mereka berhasil nah sedangkan di studio gak ada jualan waifu coy vivi aja itu waifu mereka yang top tier aja itu susah banget dijual untuk anime musik mereka punya kontes visual lebih baik dari Tokyo Revenger itu udah jadi apa namanya jokes tahun kemarin dan itu bener-bener relate banget dengan apa yang gua liat ya harapanin satu sih semoga penggalangan dana ini berhasil ya kan dan bisa membuahkan anime yang bagus lagi gua agak udah sedih aja mau liat anime-anime mereka yang bagus malah dipindahin semua ke studio lain ya kan apa yang ngambil lagi untuk studionya juga bagus gitu kan coba aja tiba-tiba diambil MG mabuk lu ya coandai kata sendiri kini kini diambil MG udah pasti enggak nonton untung aja yang ambil Mapa ya ngambil aja untung untung deh untung dan Finland Saga untung juga diambil Mapa coba diambil MG Wah bisa nonton gua gitu tapi tetep nonton sih sih jual 2 Ibu ya kan oke lah ya jadi itu yang bisa gua sampaikan tes for watching gua si Rwayan see you next time